Intro Setelah sebelumnya Farhad membantah keretakan rumah tangga mereka Kemarinnya justru mendaftarkan gugatan cerai terhadap Farhad ke pengadilan agama Jakarta Selatan Lantas bagaimana Farhad menanggapi gugatan cerai sang istri? Intro Setelah semua badai yang mencoba menerjang rumah tangga Nia dan Nyati dan Farhad Abbas Tak mampu menghancurkan perkawinan mereka Kini pilar-pilar kesabaran Nia dan Nyati tampaknya telah habis Intro Kemarin kuasa hukum Nia mendatangi pengadilan agama Jakarta Selatan Untuk mendaftarkan gugatan cerai Nia terhadap Farhad 12 tahun usia pernikahan mereka saat ini berada di ketuk palu hakim Tindakan Nia terbilang sangat mengejutkan bahkan untuk Farhad Meski tak menyangka istrinya akan mengambil langkah untuk berpisah Namun Farhad mencoba tetap tenang menanggapi gugatan cerai Nia Kita ditunjuk sebagai kuasa hukum daripada Ibu Nia dan Nyati Pada tanggal yang mana kita ditunjukkan Yang mana kita ditunjukkan gugatan Ibu Nia dan Nyati kepada Bapak Farhad Abbas Yang mana kuasa hukumnya Tolong di Oh ini? Teruasanya ya Bang sudah masuk gugatannya Bang Ya baru tahu dari kalian Tapi ya Bang, semuanya Hah? Seperti apa mungkin Bang menanggapinya Bang? Kesiapannya? Ya, nggak apa-apa Nggak mau komentar Ini dari tadi saya bilang saya nggak mau komentar apa-apa Hah? Eh kita lihat aja nanti Bahasa saya nggak ikut komentar ya saya Kalau saya sih siap-siap saja dan tidak terlalu memutar silahkan saja Saya nggak mau komentar apa-apa sih Bang Saya sekarang mau ngancerin anak saya Doanya aja dari semua Tadi kan kamu mau komentar sendiri kan Gateng, kaget nggak sih? Hehehe Nggak mau jawab, Pak Saya no comment deh Yang penting Kalau istri sudah berani begitu Berarti kan sudah dapat kesiapan Oke? Abang sendiri menginginkan apa? Ya Pokoknya saya nggak mau jawab itu Eh Yang jelas Eh Yang jelas Kita jalani apa dulu? Mohon doanya Makasih ya Mohon doanya apa teh? Mohon doanya yang terbaik semuanya buat saya dan anak-anak Sehat, selamat semua Beberapa hari sebelum akhirnya Nia melayangkan gugatan cerai Farhad justru ramai dibicarakan tengah dekat dengan juru bicara pribadinya Regina Sontak Sosok Regina pun disebut-sebut sebagai orang dibalik keretakan rumah tangga Farhad dan Nia Tetapi tuduhan itu langsung dibantah oleh Farhad dan Regina yang didampingi suaminya Regina Bagi Farhad Abbas, Regina bukan cuma juru bicara Lebih dari itu Dalam sebuah kesempatan, Regina terlihat di studio milik Farhad dan menyanyikan lagu yang ia ciptakan Benarkah telah ada cinta terlarang? Atau mungkinkah ini hanya sekedar sebuah sensasi lain dari seorang Farhad Abbas? Sebenarnya gini, dia gak domplek Karena ada karya Karya kan, ciptakan lagu Bikin nyanyi lagu gitu kan Dan mereka ini kan, Pak Ilan kan pejabat Rumah Tan, Wakil Ketua DPRD TKI Regina juga sebagai usaha bidang Seorang mobil Atau butik Kemudian saya sebagai pengecara, produser, pencipta lagu Jadi sebenarnya harusnya suaminya gak boleh ada di rekaman ini Tapi gara-gara kalian terus dijaga terus Udah terlanjur tangan kontrak saya Jika bukan Regina, lantas apa yang menyebabkan Nia mengambil langkah mantap Untuk berpisah dari suami yang telah memberikan seorang putra tersebut Jika sedikit menengok ke belakang Farhad dan Nia memang telah berselisih paham Tentang penyelenggaraan pesta pernikahan Olivia Natania Putri Nia dari perkawinan pertamanya Saking marahnya karena pesta digelar dengan penuh kemeriahan Farhad akhirnya memutuskan tak menghadiri pesta pernikahan putri tirinya itu Benarkah Farhad tak menyayangi putri tirinya seperti menyayangi anak kandungnya? Dan benarkah alasan tersebut yang membuat Nia lebih memilih untuk menyudahi pernikahannya dengan Farhad? Tidak ada cerita-cerita yang jelas saya hanya tidak hadir Saya hanya tidak hadir dan itu jadi berita besar Kalau masalah pernikahan OI dibawa-bawa atau bagaimana kita balikan Apakah seorang anak yang balikan lah posisinya kalau sebagai seorang OI bagaimana? Jadi tidak bisa komentar apa-apa biarkan orang yang menilai Tak selayaknya pernikahan di mana seluruh anggota keluarga menyambutnya dengan bahagia Pernikahan OI justru menjadi akhir dari rumah tangga ibunya dengan Farhad Tetapi sebagai seorang anak yang baru saja membuka lembaran baru dengan pangeran hatinya OI hanya bisa pasrah dan ikhlas atas apa yang akan terjadi pada rumah tangga orang tuanya Ia mencoba berpikir bijak dengan mengambil hikmah dari permasalahan ini Kalau dilihat orang tua seperti apa dan bagaimana ya Orang tua pasti panutan ya Tapi balik lagi sebagai seorang anak harus bijak Ya yang baiknya diambil, yang buruknya ya dibuat Yang pasti support OI buat mama Ya OI selalu ada ya, bakal selalu ada buat mama Jadi jangan takut kalau OI jauh dari mama Karena bagaimanapun juga sudah selayaknya seorang anak membahagiakan orang tuanya Dan selalu ada buat orang tua Jadi 1x24 jam OI tetap ada lah buat mama Kapanpun mama butuh OI, mau cerita sama OI ataupun bagaimana OI selalu ada gitu Dan jangan jadikan jarak ini jadi pemisah diantara OI dan mama OI Ya pasti ada perasaan sedia Tapi kan memang seharusnya dia dibawa sama suaminya setelah menikah Pesannya banyak Sangat-sangat banyak pesannya Yang jelas jangan tinggalin sholat Terima kasih Terima kasih.